Memperingati hari Kartini ke-139, beberapa sekolah di kota Manokwari melaksanakan karnaval. Kegiatan tersebut semata untuk menumbuh kembangkan kepercayaan diri anak-anak mulai dari tingkat sekolah dasar dan berikut liputannya untuk Anda. Tanggal 21 April 1964 menjadi momentum peringatan salah seorang tokoh nasional kaum perempuan yang memiliki nama lengkap Raden Ajang Kartini. Peringatan tersebut yang kemudian dijadikan sebagai hari besar nasional yang setiap tahun dirayakan mulai dari Sabang hingga Merauke. Merasa akan pentingnya perjuangan seorang Kartini, beberapa sekolah dasar di kota Manokwari menggelar kegiatan karnaval bagi para siswa dengan mengenakan atribut pakaian adat dari masing-masing daerah. Kepala sekolah Santa Sicilia Manokwari Petronella yang ditemui menjelaskan, spesial untuk tanggal 21 April seluruh guru SDYPPK Santa Sicilia diwajib mengenakan kebaya dan pakaian adat. Selain itu beberapa lomba yang digelar seperti lomba bercerita dengan mengambil tema, yakni cerita rakyat dari beberapa suku yang ada di Manokwari. Kegiatan tersebut diikuti oleh para murid dari kelas 4 hingga kelas 6. Sebelumnya telah dilakukan ubacara peringatan hari Kartini ke-139. Menurutnya hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan dan pengetahuan siswa-siswi sejak dini. Dalam rangka memberi kati hari ulang tahun Kartini yang ke-139, kami SDYPPK Santa Sicilia menyadakan kegiatan lomba bercerita untuk tingkat sekolah dalam rangka memilih dua peserta untuk mengikuti lomba cerita tingkat kabupaten. Dan pada hari ini tanggal 21 April 2018, kami mengadakan upacara bendera memperingati hari bulan tahun Kartini yang ke-139. Dengan perayaan hari Kartini ke-139, kaum wanita di Papua Barat khususnya di Kabupaten Manokwari dapat melihat pendidikan anak sejak dini agar kelak mereka menjadi generasi yang tangguh. Harapan saya khususnya di hari Kartini, saya sangat mengharapkan kepada semua kaum wanita yang ada di Kota Manokwari untuk lebih memperhatikan atau lebih mencerdaskan anak-anak kita demi masa depan. Lebih khusus untuk anak-anak wanita yang berada di Kota Manokwari, kota ini yang kita cintai. Dari pantai Nekasara Channel, beberapa sekolah nampak menggelar jalan santai hanya di sekitar lingkungan sekolah dengan menggunakan seragam pakaian adat seperti kebaya maupun batik. Tidak hanya para murid, para guru juga nampak anggun dengan menggunakan kebaya. Selain memberikan rasa percaya diri kepada para siswa, jalan santai tersebut juga dimaksudkan untuk memberikan semangat nasionalisme kepada seluruh masyarakat. Jimmy Tabishu mengabarkan.